Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Dunia otomotif memang terus menurus mengalami perkembangan dari setiap segi Tak terkecuali dalam menciptakan berbagai jenis mobil di mana perlu kalian ketahui nih Bahwa saat ini telah hadir jenis mobil listrik yang sangat ramah terhadap lingkungan Mobil jenis ini digadang-gadang bisa menjadi mobil masa depan Pasalnya dengan tidak menggunakan bahan bakar, minyak otomatis akan lebih mengurangi polusi udara yang ditimbulkan Bahkan nih guys, beberapa anak bangsa telah berhasil menciptakan sebuah mobil listrik yang memiliki kecanggihan teknologi dengan produkan luar negeri Lalu apa saja ya mobil listrik yang ada di Indonesia, benarkah ada yang harganya 13 jutaan saja? Tonton dulu video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya Inilah dia mobil listrik super murah, 13 juta rupiah bisa dikirim sampai Indonesia adem pula Versi dari NHIS Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalu Terima kasih telah menonton Changli Nemeca Mobil listrik satu ini harganya super murah lah guys, beda dari merk lain yang saat ini masih selangit Yakni bernama Changli Nemeca Diproduksi oleh Guangzhou Silicar Industry yang berbasis di China Jika dilihat secara sekilas, desain eksteriornya mengingatkan kita pada odong-odong yang biasa mangkal di alun-alun kota Oke lah kalau secara tampilan boleh dikatakan mirip-mirip mobil ya Tapi secara dimensi dan kelengkapan, Changli Nemeca ini sudah bisa dibilang mobil sungguhan Memiliki dimensi panjang 2500mm, lebarnya 1500mm, dan tingginya 1800mm Changli Nemeca bisa mengangkut 3 orang Konfigurasinya adalah bangku depan untuk pengemudi dan 2 bangku di belakang untuk penumpang Fitur-fitur yang disematkannya pun cukup lengkap Mulai dari lampu depan sampai belakang, lampu sein, weeper, sepion, bahkan di atapnya disediakan roof rack dengan LED bar Masuk ke bagian interiornya juga tak kalah menarik Sudah tersematkan pengontrol AC, head unit, radio FM, serta sudah ada kamera parkir juga Sementara untuk spesifikasi teknisnya, Changli Nemeca menggunakan motor listrik dan baterai berkapasitas 60V 45A Tenaga yang dihasilkan motor listriknya hanya setara 1,1dk dengan top speed mentok di 35km per jamnya Untuk mengisi daya nih guys, sampai penuh membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam lamanya Ketika baterainya sudah terisi, Changli Nemeca dapat melaju hingga jarak 40-100km Changli Nemeca pun dijual dengan harga 930 dolar Amerika Serikat Kalau dirupiahkan, mobil listrik ini seharga 13,2 juta rupiah Dilihat dari deskripsi produk yang tertera, Changli Nemeca dapat dikirim ke seluruh dunia termasuk Indonesia Keren ya? Dilihat dari deskripsi produk yang tertera, Changli Nemeca Keren ya? Wuling Mini AV Ada nih mobil mini yang akan masuk ke Indonesia, namanya adalah Mini AV Dan merupakan produksi pabrikan Wuling bertajuk Mini AV Mobil ini guys, memang mempunyai konsep kecil dan imut Meski begitu, mobil ini spesifikasinya tak kalah handal loh Kalau dilihat dari perkembangan zaman di mana, banyak orang yang lebih memilih yang hemat energi Badan mini milik Mini AV ini pun tentunya sangat pas Apalagi jika digunakan sebagai sitikari yang dituntut untuk gesit melaju di antara kemacetan Maktanya, Wuling tidak hanya menghadirkan kendaraan roda 4 yang menggunakan BBM Namun kini tengah berinovasi dengan menghadirkan mobil listrik Salah satunya adalah Wuling Hongguang Mini AV Sebutan mongil pada mobil listrik besutan Wuling ini Karena hanya memiliki panjang sekitar 2.917 mm Tingginya 1.621 mm Dan lebarnya 1.493 mm Sedangkan untuk jarak sumber roda, kendaraan atau wheelbase tersebut cuma 1.940 mm saja Sehingga guys, tidak salah ya Jika Wuling Hongguang Mini AV begitu ideal serta proporsional Seperti mobil listrik mongil sekarang ini Sebagai pelengkap spesifikasi mobil, Wuling Hongguang Mini AV dari sisi tampilan desainnya Kendaraan ini telah meninggalkan model atau desain dari seri E200 serta E100 Sementara untuk daya tariknya yang lebih, mobil listrik besutan Wuling ini pun memiliki desain yang tampak lebih baru Yang ini menginspirasi desain prototipe E300 Selain itu juga, mobil listrik anjaran Wuling tersebut mempunyai tampilan bodi yang futuristik serta dinamis Terlebih, apabila melihat dari setiap sudut, maka goresan dan lekukannya berpenampilan Dan sangat menggoda serta juga terkesan elegan 20-40 jutaan saja loh guys, keren gak tuh? TUSUKI Ada lagi loh guys, mobil listrik karya Danet Surayatama Diproduksi pada tahun 2012 silam Desain tampilan, mobil listrik TUSUKI pun cukup unik Dimana pada bagian depan tampak seperti wajah lumba-lumba Mobil ini pun merupakan karya anak bangsa Yang memiliki mesin cukup tangguh dengan tenaga maksimal sebesar 268 HP Yang berarti dirinya mampu bersaing dengan mobil konvensional dengan mesin berkapasitas 3000 cc Kemudian untuk harga, mobil listrik TUSUKI pun dibanderol kisaran 1,5 miliar rupiah Asli Indonesia loh bangga dong pastinya Gendis Selain TUSUKI, Indonesia juga memiliki mobil listrik Gendis Yang mana mobil ini termasuk ke dalam jenis mobil MPV Karena desain tampilan yang juga dilihat sepintas Tampak seperti mobil MPV premium Toyota Alphard Mobil ini pun merupakan hasil karya anak bangsa Bernama Dasep Ahmadi pada tahun 2013 Di samping itu, mobil ini juga didukung dengan beragam teknologi canggih Misalnya pada pintu yang telah mengusung konsep sliding door Kemudian bahan bakar yang digunakan adalah biodiesel yang terbukti ramah terhadap lingkungan SELU Selanjutnya kita memiliki mobil listrik SELU Yang merupakan hasil karya dari Ricky Nelson 14 tahun menimba ilmu di Jepang Dan telah menemukan belasan teknologi motor penggerak listrik Yang telah dipatenkan di Jepang Kemudian ilmu tersebut pun dikembangkan lagi Hingga akhirnya terciptalah mobil satu ini Untuk urusan performa Mobil ini pun kabarnya memiliki mesin yang mampu Menghadirkan tenaga maksimal 182 HP Dan untuk pengisian baterainya Bisa dilakukan pengisian ulang Membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam Agar bisa dikendarai dengan jarak tempuh 250 km Keren banget ya Hey Fina Selain berhasil menciptakan mobil listrik gendis Desef Ahmadi pun juga memiliki inovasi Mobil listrik lainnya bernama Evina Nama Evina sendiri merupakan singkatan dari Electric Vehicle Indonesia Mobil ini pun merupakan Konsep city car dengan 5 buah pintu 4 pintu di samping kanan dan kiri Dan 1 pintu di bagian belakang Sebagai bagasi Mobil ini pun juga telah dilengkapi dengan motor listrik 20 kWh Dan menggunakan baterai litium ion berkapasitas 21 kWh Yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat Dengan demikian Mobil ini pun mampu Menghadirkan daya maksimal sebesar 50 HP Dan bisa dikendarai hingga jarak tempuhnya 135 km Dalam satu pengisian baterai saja Hey Fina Selanjutnya kita juga memiliki mobil listrik Bernama Evina Yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Mobil ini guys Kabarnya telah ditenagai dengan motor listrik Yang mampu menghadirkan daya maksimum 62 HP Dengan torsi maksimal 156 Nm Selain itu juga Mobil ini pun memiliki catatan top speed 140 km per jamnya Akhir tetapi didasarkan informasi yang kami peroleh nih Mobil ini pun belum akan diproduksi secara massal Dikarenakan satu dan lain halnya Walaupun mobil listrik Hefina pertama kali Diperkenalkan pada umum di tahun 2013 silam Si Elang Si Elang Selain lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Yang telah mengembangkan mobil listrik Hefina Beberapa mahasiswa dari fakultas teknik Universitas Tidar Juga berhasil membuat mobil ramah ringkungan Yang diberi nama Si Elang Desain tampilan mobil ini pun juga cukup unik Dan lain daripada yang lain Mobil ini guys Memiliki motor listrik Berkapasitas 350 Watt Yang menjadikannya melesat Hingga kecepatan 40 km per jamnya Namun untuk daya tahan Baterai mobil ini pun hanya mampu bertahan Selama 3 jam saja Jadi hingga saat ini Masih terus mengembangkan Kualitas mobil listrik Elang ini Fizger Karma Salah satu perusahaan otomotif asal Finlandia Bernama Fizger Automotive Dan juga Velmat Automotive Berhasil menciptakan sebuah mobil listrik Bernama Fizger Karma Mobil ini pun memiliki desain tampilan minimalis Yang juga elegan Kemudian untuk urusan performa Mobil ini pun telah dilengkapi Dengan mesin konsep hybrid plug-in Yang dipadukan dengan dua unsur bahan bakar Yang ini listrik dan bahan bakar minyak Sedangkan untuk harga mobil Fizger Karma Dibanderol dengan harga 1,5 miliar rupiah Hampir sama dengan harga mobil sport Mercedes-Benz AMGC 43 Estate Mulai dari 13 juta hingga miliaran rupiah loh guys Memang pilihan mobil listrik sudah sangat beragam sekarang ini Digagas sebagai mobil masa depan yang ramah lingkungan Maka ternyata mobil ini juga ada ya Yang ramah di kantong Kira-kira tertarikkah membelinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!